Hai Youtubers! Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa suhu yang terlalu dingin memiliki dampak yang buruk dan hal ini tidak hanya berdampak pada manusia, namun juga terhadap para hewan. Di beberapa belahan dunia, iklim dengan suhu dingin yang sangat ekstrim memang sudah jadi hal yang wajar. Ekosistem yang berkembang di daerah dengan iklim semacam itu biasanya sudah dibekali oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan cuaca ekstrim tersebut. Namun, pada kenyataannya, beberapa hewan tetap mengalami dampak buruk dari cuaca yang terlalu dingin dan saking dinginnya, hewan-hewan tersebut sampai membeku. Hal ini dikarenakan lokasi dari hewan yang membeku tersebut jarang dijumpai oleh manusia, sehingga tidak ada yang dapat menolongnya dan akhirnya hewan itu pun mati dalam keadaan membeku. Dan berikut daftar penemuan hewan membeku karena cuaca yang sangat ekstrim. Hew membeku Cuaca ekstrim yang terjadi di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu tidak hanya membekukan air terjun Niagara saja, namun ikan hew yang ada di wilayah lepas pantai juga ditemukan membeku. Diketahui bahwa seekor hew membeku di pesisir Cape Cod Amerika Serikat. Penemuan ini bermula saat seorang warga menghubungi Atlantic White Shark Conservancy, yaitu sebuah lembaga konservasi yang fokus pada perlindungan ikan hew ketika ia menemukan bangke ikan hew di Teluk Massachusetts. Pihak konservasi menduga bahwa hew tersebut terkena serangan suhu yang tiba-tiba dingin di wilayah tersebut. Hal itu menyebabkan hewan laut tersebut terdampar dan mati. Spesies yang ditemukan ini adalah hew perontok yang dikenal dengan ekor ekstra panjang sebagai cambuk setrum yang digunakan untuk membunuh ikan lainnya. Para peneliti mengatakan bahwa spesies hew ini bukanlah spesies yang dapat mengatasi dingin dan menghasilkan panas untuk tubuhnya sendiri. Maka saat suhu menjadi terlalu dingin untuk jangka waktu yang cukup lama, organ vital mereka tidak berfungsi dengan baik. Ribuan ikan membeku Beberapa waktu yang lalu, cuaca di sejumlah negara memang terlalu ekstrim. Terdapat banyak kota dan tempat wisata membeku akibat cuaca dingin yang ekstrim tersebut. Suhu ekstrim yang terjadi ini menjadikan orang-orang harus tetap menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Meskipun begitu, tidak semua makhluk hidup mempunyai cara untuk berlindung diri dari dinginnya cuaca tersebut. Hal ini seperti yang terjadi pada ribuan ikan yang mati membeku di pantai Lovund, yaitu sebuah pulau kecil di Norwegia. Tidak diketahui secara pasti apa yang dilakukan ribuan ikan tersebut hingga begitu dekat dengan pantai. Tapi foto yang luar biasa menunjukkan bahwa mereka membeku dalam pola yang biasa mereka lakukan di dalam air. Sebuah teori dari Harford Snings Institute mengatakan bahwa ribuan ikan itu mungkin telah berenang bersama di dekat pantai untuk mengungsi, namun angin timur dengan suhu dingin ekstrim menghantam wilayah itu dan membekukan seluruh daerah tersebut. Rubah Membeku Beberapa waktu yang lalu, seorang pemburu di Jerman bernama Franz Thiele memamerkan sesuatu yang tidak lasim di depan hotelnya, yaitu seekor rubah membeku yang ada di dalam balok es. Tujuannya memamerkan hewan beku tersebut untuk memperingatkan orang akan bahayanya berjalan di atas lapisan es tipis. Diketahui bahwa Franz Thiele menemukan rubah beku tersebut di sungai Danube, yang ada di desa Friedingen, bagian selatan barat daya Jerman. Menurut beberapa laporan, rubah tersebut melewati lapisan tipis es di atas sungai, kemudian ia terjatuh dan tenggelam. Selain itu, pemburu itu juga mengatakan bahwa bulu rubah tersebut tidak lagi bisa dipakai karena telah terkubur terlalu lama di dalam lapisan es. Diketahui bahwa rubah beku tersebut akan terus dipajang di luar hotel milik keluarga Stille hingga es mencair. Ikan Lompat Membeku Beberapa waktu yang lalu, seorang profesor bernama Kelly Puruiheng mengabadikan sebuah pemandangan unik berupa kawanan ikan yang membeku di udara, dan fenomena unik ini berada di sebuah taman alam Dakota Selatan Amerika Serikat. Diketahui bahwa kelompok ikan tersebut seakan-akan dibekukan oleh es di udara ketika melompat ke permukaan. Menurut profesor tersebut, fenomena ini disebabkan oleh kurangnya oksigen di danau. Ketika permukaan danau diselimuti oleh lapisan es yang tebal, maka akan menyebabkan sinar matahari sulit mencapai bawah air. Akibatnya tanaman air dan ganggang menjadi sulit untuk fotosintesis sehingga kadar oksigen dalam air menjadi berkurang. Selain itu, hal ini juga menghauskan oksigen saat ganggang dan tanaman mati dan membuat kadar oksigen semakin rendah di dalam air. Efek dari hal tersebut adalah ikan-ikan yang ada di sana juga ikut mati karena kekurangan oksigen. Selain itu, profesor itu juga mengatakan bahwa bangkai-bangkai ikan tersebut mengapung ke permukaan. Kemudian seiring dengan turunnya suhu, membuat lapisan es di permukaan danau tergulung oleh angin menuju pantai. Sehingga membentuk tembok es dan membawa ikan-ikan tersebut ikut bersamanya. Burung Kingfisher Membeku Di Belanda, seekor burung Kingfisher terperangkap dan membeku di sebuah kanal di Amsterdam. Setelah kanal itu membeku akibat suhu yang terus turun di kawasan Eropa yang mencapai minus 17,5 derajat Celcius. Burung itu terlihat dalam posisi seperti sedang melayang di kanal dan menjadi tontonan para warga yang melakukan ice skating di permukaan sungai yang membeku tersebut. Menurut salah seorang warga setempat bernama Christophe van Ingen, mengatakan bahwa burung itu membeku di air ketika menyelam ke dalam kanal untuk menangkap ikan. Selain di Belanda, Italia dan Inggris juga mengalami badai salju yang membuat banyak sekolah dan layanan publik seperti jalur transportasi udara ditutup total. Buaya Membeku Beberapa waktu yang lalu, wilayah Amerika Serikat sedang dilanda penurunan suhu drastis akibat terjangan badai siklon. Di Carolina Utara sendiri, rawa yang menjadi tempat tinggal bagi sejumlah buaya juga ikut membeku. Bahkan, hal ini membuat beberapa buaya harus bertahan hidup dengan setengah membeku dan mengeluarkan hidungnya dari permukaan rawa yang telah menjadi es. Teknik bertahan hidup yang dramatis ini berhasil diabadikan dalam serangkaian postingan di akun media sosial sebuah taman bernama Charlotte River Swamp Park di Ocean Isle Beach, Carolina Utara. Pejabat taman itu mengatakan bahwa makhluk tersebut tampaknya secara instinktif mengetahui kapan suhu akan turun dan mampu mengeluarkan hidung mereka dari dalam air sebelum danau di sekitar mereka membeku. Diketahui bahwa buaya tersebut akan baik-baik saja dan hewan itu dapat bertahan pada suhu dingin yang ekstrim. Ikan beku hidup lagi Beberapa waktu yang lalu, sebuah perusahaan yang berada di negara Taiwan mempunyai sebuah teknologi yang sangat luar biasa, yaitu membekukan ikan dalam waktu singkat. Diketahui bahwa hanya dalam waktu 10 detik, ikan yang diangkat dalam bak berisi air tersebut langsung membeku. Seluruh tubuh ikan yang semula berwarna cerah tiba-tiba berubah warna menjadi pucat dan kondisi ikan tersebut pun sudah berubah menjadi keras akibat membeku. Namun, setelah ikan tersebut dikembalikan pada air bersuhu normal, perlahan-lahan ia menggerakkan bagian anggota tubuhnya, dan beberapa lama kemudian, ikan tersebut bergerak normal kembali seperti semula. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata di dalam tubuh ikan nila mengandung banyak protein anti beku, sehingga jika pada suhu minus 35 derajat, ikan tersebut akan langsung mati suri. Keunggulan yang dimiliki oleh teknologi ini ternyata bisa menjaga kesegaran daging ikan hingga 2 tahun lamanya tanpa merubah tekstur daging yang tetap terjaga. Kucing Beku Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah pemandangan yang sangat unik namun memilukan di negara Rusia. Pemandangan tersebut berasal dari seseorang yang berhasil menemukan seekor kucing yang telah membeku dan telapak kakinya menempel di es saat suhu ekstrim yang terjadi di wilayah Rusia. Mengetahui hal tersebut, para penemu kucing itu segera menyeramkan air hangat agar es tersebut bisa mencair dan kucing tersebut dapat terselamatkan. Untungnya, es tersebut cepat mencair dan para penemu kucing itu berhasil mengeluarkan hewan malang tersebut dari dalam es yang sangat dingin tersebut. Rusa Beku Beberapa waktu yang lalu, seorang warga berhasil menemukan sebuah pemandangan yang tidak biasa dari seekor rusa yang sudah membeku di sebuah sungai. Diketahui bahwa saat ditemukan, rusa tersebut hanya terlihat tanduknya saja di permukaan, sedangkan seluruh badannya berada di dalam es. Mengetahui hal tersebut, ia dan warga lainnya berusaha mengeluarkan rusa beku itu dari dalam es. Akhirnya dengan usaha yang cukup memakan waktu, rusa tersebut berhasil dievakuasi meskipun hewan malang itu sudah tidak bernyawa. Terima kasih telah menonton!